Halo Batman Lovers, berbalut jersi baru, tim Thomas dan Uber Cup Indonesia siap tempur menuju perhalatan bergu terakhbar Thomas dan Uber Cup 2024 yang akan bergulir di Chengdu, China pada akhir pekan ini. Kurang dari sepekan, Thomas dan Uber Cup 2024 akan dilaksanakan, tepatnya pada Sabtu 27 April 2024 hingga Minggu, 5 Mei 2024. Pada ajang bergu putra dan putri paling prestisius ini, skuad merah putih akan turun dengan kekuatan penuh. Tim Thomas dan Uber Indonesia rencananya akan bertolak menuju Chengdu pada Rabu, 24 April, dini hari waktu Indonesia Barat. Tak cuma bawa pasukan terkuat, Indonesia juga akan membawa 3 jersi baru yang akan digunakan untuk bertarung di lapangan Hightech Zone Spot Center di Chengdu, Provinsi Sichuan, yang akan menjadi venue pertandingan kali ini di China. Ini merupakan keempat kalinya, ajang Thomas dan Uber Cup diadakan di negeri tirai bambu setelah Guangzhou pada 2002, Wuhan pada 2012, dan Kunzan pada 2016. 3 jersi baru yang khusus akan digunakan tim putra dan putri Indonesia akan disponsori oleh Lining yang meluncurkan desain khusus dengan 3 warna berbeda. Merah-merah dan putih merah sebagai gambaran lambang bendera skuad tanah air, serta tak ketinggalan. Warna khas PBSI, hijau kuning juga akan dibawa, berbeda dari jersi bergu sebelumnya. Kali ini jersi tim Thomas dan Uber Indonesia jauh lebih membara, karena aksen api pada lengan kanan dan kiri. Pada bagian leher juga diberikan motif strip yang membuat jersi baru ini terlihat simpel, tapi mewah dan elegan. Kostum baru ini siap digunakan para wakil Indonesia untuk bertempur menghadapi fase penyisihan grup yang mana baik tim Thomas maupun tim Uber akan bertanding sejak hari pertama turnamen. Tim Thomas Indonesia tergabung di grup C sebagai unggulan 3, skuad merah putih yang masih menjadi pemegang gelar terbanyak dengan 14 kali juara ini akan bersaing dengan India, Thailand, dan Inggris. Duel pertama Jonathan Christie dan kawan-kawan akan menghadapi Inggris, kemudian Thailand, dan pada fase grup terakhir menghadapi India. Laga ketat diprediksi akan dijalani tim Thomas Indonesia saat berjumpa dengan Thailand dan India. Dengan Thailand, Indonesia kali ini terhitung sudah 3 kali beruntun tergabung di grup yang sama. Setiap kali mentas pada Thomas Cup pada edisi 2020, Indonesia menang 3-2. Sedangkan pada edisi 2022, Indonesia membukukan skor 4-1. Ada pun pertemuan melawan India akan langsung menjadi laga panas karena kedua tim merupakan finalis Thomas Cup 2022 di mana Indonesia saat itu kalah mengejutkan dengan skor 0-3. Dan kali ini aroma dendam membarah dan adu gengsi sesama mantan juara akan tersaji. Sementara tim Uber Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Hongkong, dan Uganda. Jepang menjadi unggulan ketiga dan dipastikan jadi lawan terberat squad Sri Kandi Merah Putih. Duel pertama Apriyani Rahayu dan kawan-kawan akan bertemu dengan Hongkong. Uganda baru dilaga terakhir ketemu Jepang.